Ketika saya memasukkan mundur yang terhitung tanggal 1, Pak Erick tak mau keluarkan surat berhenti saya nih. Belum keluar nih. Politisi PDIP Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menjawab pernyataan staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, yang menyebut Ahok tidak usah ribet soal urusan keputusan pemberhentian. Sebelumnya Arya Sinulinga mengatakan kementeriannya telah memberikan kebebasan penuh kepada Ahok, jika ingin mengikuti kampanye Pilpres 2024. Arya mengungkapkan pihaknya akan segera menerbitkan surat resmi yang dimaksud. Ia pun membanta telah menahan surat keputusan pemberhentian Ahok di Pertamina. Terkait hal tersebut, Ahok menerangkan terdapat aturan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT Pertamina Presero. Aturan tersebut mengatur bahwa jangka waktu 30 hari sebelum pengunduran diri, selama belum ada surat balasan dari Menteri BUMN maka tidak dianggap mengundurkan diri. Ahok juga melampirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana pejabat yang dilarang ikut kampanye pemilu menurut pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, diantaranya termasuk komisaris BUMN. Sementara para pejabat yang turut serta dalam tim kampanye pemilu bisa dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda puluhan juta rupiah. Ketika saya memasukkan mundur yang terhitung tanggal satu, Pak Eric tidak mau keluarkan surat berhenti saya nih. Belum keluar nih. Oh jadi belum keluar Pak. Kalau dia mau keluarkan, saya baru otomatis berhenti 30 hari kemudian. Makanya saya gak boleh kampanye. Kalau saya kampanye itu bisa dinyanggap pelanggaran. Jadi aku gak kampanye, aku gak juru kalian di siapa kok. Ya, tapi kalian udah tau masuk gue kemana. Oke, Pak Hock is back aja ya Pak. Selamat bergabung. Pak, selama ini Pak Hock dikenal sebagai sosok yang memang memegang nilai komitmen dalam berpolitik gitu ya. Kelihatan kondisi saat ini di dalam kader BDIP sendiri gitu ya. Bagaimana komentar Bapak, terkait sekamparan matan aktivitas transformasi di dalam kader BDIP yang...